Intro Seluruh pegawai di rumah tahanan kelas 1 pekan baru mengikuti tes urin. Hal ini untuk mencegah dini personil Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia atau Kemenkum Hamriau dari pengaruh narkoba. Acara yang digelar di aula rutan ini diikuti seluruh pegawai dengan jumlah 104 orang. Satu persatu petugas dicek urinnya menggunakan alat khusus yang dimiliki oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN Riau. Sejauh ini belum ditemukan indikasi adanya petugas di rutan kelas 1 pekan baru positif. Kepala rutan kelas 1 pekan baru Erwin Siregar menegaskan akan menindak tegas apabila ditemukan bawahannya yang positif. Sanksi tegas berupa pemecatan akan diberikan apabila ada ditemukan petugas yang hasil urinnya positif. Yogi Sastara Arja, melaporkan.